selamat pagi sahabat kurnia diesel baik sahabat pada kesempatan ini saya akan service traktor ya ini traktornya dari sana ini katanya itu susah hidup keluarnya itu diputer-puter gelek tidak mau hidup diputer-puter gelek seperti itu coba kita kesana keluarnya seperti apa dan apa yang menjadikan sebuah permasalahannya baik sahabat itu traktornya dari sana traktornya sudah dibawa kesana ya terus toolboxnya juga sudah dibawakan oke aku tinggal bawa kunci roda gila sama kunci T ya ya traktornya ada di sana sahabat ada di sana yuk kita menuju ke sana mudah-mudahan mudah aja ya tidak sulit alhamdulillah sahabat suasananya terah nah itu gunung merapi dari jauh kelihatan ya sahabat gunung merapi dan merbabu itu mengeluarkan asap dikit-dikit oke sahabat tuh kayaknya kemarin habis panen ini oke sahabat semua memang apa ya ini namanya traktor rusak di lahan ya itu sudah sering yang memang kerjanya di lahan ya di sawah maka rusaknya tentunya di sawah nah sebagai bengkel traktor ya itu ya kerjanya tetap di sawah juga kalau rusaknya di sawah sahabat kalau mau bawa pulang ngongkot-ngongkot wah ayo capek capek nanti kasihan udah kita asing kesan aja lihat kondisinya seperti apa oke sendalanya tinggal sini dulu sahabat nah tinggal situ wah si kemuli rapet sama bengkel eh hehehehe oh dicupai gubuk berarti ma bengkel nungguannya suang ini ini gubuk karena kayak aduh oke sahabat traktor lagi ya mas oh oke mas nganusik mas coba ke urepsik seorang mas coba ke urepsik mas sebelum dibongkar di urepsik ya ke mobil ya wah rodanya kok ngobeng-ngobeng ini ya hmm pasang kesan aja pasang kesan aja pasang kesan aja mas pisan kas ya pinduk-pinduk untuk pinduk kas urepsik ini ada yang mau kukuk beli juga ngangkat oh pisan kas segera dati bala nih ini rodanya rodanya ngobeng-ngobeng sahabat ini rodanya ngobeng-ngobeng diputar apa mas pasang coba maju 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 terus 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 nah mentol ya mentol ya oh ya berarti kelepi-nepi sip sip ya oke sahabat pasang maunya bawa ke pirang pasang rudo gendengnya pilih 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 bukai pilih pulang bulan tau samang sosa samang sosa lagi oh ini akan maksudnya oke 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 maunya rapopo mandang mas sekenanya jadi pasang ini oke baik sahabat itu tadi ya keluarnya seperti itu sudah coba kita apa kita nah kayum dulu ya nah sudah coba kita hidupkan tiga kali seperti itu terus yang kedua roda gilanya muter-muter gitu ya katanya dulu pernah dibongkar yuk kita cek kira-kira apa yang menjadi penyakitnya padahal itu posisi kompresi klap juga bagus ya pertama diputar roda gilanya mentul kedua ketika mau hidup itu keluar asap berarti itu ada tanda-tanda kehidupan ya ada tanda-tanda kehidupan eh tapi tidak mau hidup baik agar tidak penasaran bisa bongkar dulu nanti apa yang menjadi apa eh penyebabnya akan kita beritahu mungkin gitu saya akat dulu ya sahabat kameranya tak taruh masalahnya tidak bisa bawa kamera baik gitu aja saya akat dulu saya ceknya dulu jenggirnya apa? jenggirnya tanpa apat ini apa-apat ini apa-apat ini apa-apa saya ceknya dulu saya ceknya dulu saya ceknya dulu terangnya terangnya rasa rasa melaku rasa dipasang rasa melaku kalau saya minta rasa 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 oke kita agak kepinggirin kan dulu sahabat ini ya kalau saya sih sebenarnya curiga roda gila ini itu ya goodwonkompresi ini apa ya masalah ya masalahnya barang ya kayaknya ngebel ya oke gak dicek ngecop oke kalau mas dikopling ada siji kudu nih mas yang dikopling kabah terus rodanya diputar dikopling ada siji kuat apa oh iya saya cuma mau mas juga dikopling kalau nggak ngontong-ngontong mak ekstra tenaga ganti antar satu nah ya ya oke terus yang kamu inilah apa-apa oke siap di khusus Oke sahabat Ini sudah Siap dipakai Ini tadi kasusnya Jadi bila ada kasus-kasus seperti itu Tadi yang pertama Karena tadi Oh di Itu bisa disebabkan Jadi ini pertama tadi Cek Roda Gilanya Roda Gilanya itu kemarin Habis dibuka Cuma kasusnya ngobeng Jadi belum pas Nah itu bisa juga disebabkan Diesel tidak mau hidup Itu karena Kadang sepinya patah Nah itu juga Tidak mau hidup Nah ini setelah dicek Sambil ngecek Roda Gilanya ngobeng Ternyata masih aman Tidak apa-apa alhamdulillah Nah kemudian kita coba Ternyata Juga masih belum mau hidup Nah kemudian kita cek Olinya Olinya masih Kok tetap juga gak mau hidup Kita cek metalnya Nah ternyata itu Metalnya itu kena Ya metalnya ngelundrung Nah ini kasusnya Mungkin kemarin ini Pernah Olinya itu kurang Dibuat kerja Terus Metal sudah luka Baru ditambah oli Biasanya kasusnya seperti itu Nah ini sudah di Amplas ya Di Andresa sendiri Menggunakan amplas Alhamdulillah Alhamdulillah Asnya aman Crankshaftnya aman Ini sudah bisa hidup Nah Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman Ya sahabat Jadi Perhatikan oli ya Oli itu sangat penting sekali Jangan sampai Kehabisan Nah Oke ini sudah Selesai Nanti Akan Kita coba Hidupkan ya Buat nyoba ini Sahabat Buat kerja disini ya Biar hidupkan Tapi nanti Ini istirahat dulu Kayaknya Bapaknya baru Ngangkat ke Apa Toolboxnya disana Kendaranya disana Sahabat Di ujung Oke sahabat Mungkin gitu ya Sementara Sesi Ini Saya cukupkan Sekian dulu Ikuti terus Nanti video selanjutnya Setelah Ini selesai Akan Kita coba Baik Mungkin gitu aja Pertemuan saya Kali ini Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mekanik Salam Kuku Hitam